Aneh, nggak tau apaan. Kayak makan bubur kertas tau nggak lo? Aneh banget rasanya. Kita coba yang lain. Hmm! Duh, baunya busuk cuy! Hai everyone! Welcome back to my channel, Adzik! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Video kali ini video cobain semua-semua acar yang ada di supermarket. Sebagai duta pecinta makanan asam, gue harus cobain acar-acar ini. Oke, pinisirin rasanya kayak apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video! Udah ada 10 acar di tangan gue, sekarang kita langsung cobain aja yang pertama. Nih guys, dari Kontadina Woldil. Guys, keliatannya kayak timun ya. Kalo dari wanginya ini mengingatkan gue sama salat-salat yang ada di Kazakhstan. Karena biasanya ada acar ini nih. Yaudah kita langsung cobain aja ya. Hmm, hmm asam. Kalo dari tekstur rasanya kayak acar timun tapi versi yang lebih asam lagi. Karena dia gede dan banyak airnya tuh di dalam. Tapi kalo dari penampakan, kayak bimbing sayur say. Acar yang kayak gini nih paling enak tuh kalo digaduhin tau gak sih? Daripada ditaro di sebuah makanan. Hmm, seger! Kayaknya biasanya nih acar ini dipotong tipis-tipis deh. Ditaro di potato salad. Hmm, selanjutnya ini adalah slice hot jalapeno peppers. Jadi kalo temen-temen ke restoran Mexico biasanya nih ada nih si jalapeno ini di dalam minuman. Atau di dalam pizza, atau di dalam nachos. Tau kan kalo misalkan nachos yang ada di bioskop 21 tuh biasanya ada si jalapeno ini. Nih guys, jadi ini tuh kayak cabenya orang Mexico. Yuk, minekinan! Hmm! Hmm! Kayak makan paprika tapi versi di asamin kayak acar gini. Padesnya kayak buat pedis cabenya guys. Lebih ke ceket-caket gitu deh. Tapi ini nagih tau gak sih? Hmm! Hmm! Uh! Hmm! Selanjutnya gue mau cobain capas! Ini salah satu acar yang gue emang suka banget. Suka gue gadoin. Dan ini tuh kadang-kadang kalo di cafe-cafe di Bali ada yang digoreng juga. Jadi dia gak ada air-airnya. Kering terus ada serat-seratnya. Ini tuh kayak biji kecil-kecil gitu guys. Tapi rasanya mematikan! Awesome! Hmm! Gak gini, gak gini. Gak gini cara makannya. Ini tuh alasem. Supaya bisa menikmati. Sebenernya makannya satu-satu guys. Saran gue sih makannya satu-satu aja guys. Karena kalo makan sekaligus banyak itu kayak nyakitin. Kalo kayak gini ya, makannya sih ambil nagih gitu loh. Hmm! Enak banget! Acar selanjutnya! Ini... Kayaknya paling girly nih warnanya ungu gitu kan. Namanya red cabbage. Yaitu coal! Merah! Oke! Duh! Baunya busuk cuy! Kita coba aja ya. Kalo dari penampakan... Lo tau di otak gue apa? Kayak makan peyem! Lo tau gak sih? Tapi baunya jauh banget. Gak kayak peyem gitu kan. Kalo peyem di fermentasiin tuh masih ada enak-enaknya gini. Ini gak baunya... Kayak buah api ya? Cuman udah nih sebuah apa ya? Hmm... Gue apa sih? Hmm... Kayak buah ikan asin! Ah! Yaudah, kita cobain ya. Hehehe, takut gue! Hmm! Enak! Ternyata pas masuk bulut baunya ilang masak. Enak tau gak sih? Hmm! Seger! Teksturnya kayak melon diparut. Belewah. Tapi rasanya kayak sesuatu yang pernah gue makan. Di potete salad tuh kayaknya ada nih. Si Red Cabbage ini. Lagi ah, enak tau gak sih? Hmm! Di antara acara yang udah gue makan. Ini paling gak ada rasa asemnya. Selanjutnya ini Condi Riso El Orginale. Ini kayaknya dari Italiano deh nih. Kalo dilerinya tuh kayak aksinan cuy. Aksinan buah gitu ya kan? Tapi jelas bukan. Karena ini di dalamnya ada wortel, ada olive, dan buah lainnya. Gue gak tau. Coba kita buka dulu. Oke. Hmm. Ada wanginya tapi dia tuh gak menyengat kayak wangi acar lainnya loh guys. Lebih bisa diterima di hidung nih. Tapi wangi bisa diterima belum tentu rasanya bisa diterima. Bentar bentar ini kayaknya nanas apa nangka ya? Gak tau deh gue. Keliatan gak sih guys? Jelas wortel, terus ada timun. Ini apa ya? Lobak atau bengkuang? Gak tau. Kita cobain ya. Gue penasaran banget nih sama yang paling depan. Aneh, gak tau apaan. Kayak makan bubur kertas atau gak lo? Aneh banget rasanya. Kita coba yang lain. Gimana ya ngejelasin ya? Kalau ini kan semua ada rasanya ya? Ini tuh kayak gak ada rasanya. Plain. Gak ada asem kecut atau manis, asin. Enggak. Ini kayak minyak doang gitu loh. Kayak kardus nih. Lo kasih air. Terus lo makan. Kayak gitu mungkin. Apa nih? Karena tulisannya di Natura. Artinya mungkin natural. Hmm, fotonya deh gue. Si Linjitnya! Ini, oh ini kayak satu-satunya yang dari plastik nih. Yang lain kayaknya dari botol kaca kan. Salted Plum. Wow! Gue takut deh. Oh! Eh! Nusuk banget Shay bau alkoholnya. Eh alkohol bukan sih. Kayak bau yang menyengat di hidung gitu loh. Huh! Kisut-kisut nih. Kita cobain yuk. Eh! Gila! Baru airnya doang masuk mulu tuh kayak langsung menjerit. Gue ini asem banget. Temput deh! Mati gue! Gila! Ini orang yang punya darah tinggi. Langsung darah tingginya naik nih. Asin banget. Ini kayak tipe umeboshi. Plumnya Jepang yang di fermentasiin gue udah pernah bikin di reels gue. Tapi ini rasanya gila banget asinnya. Asinnya parah banget. Kalo yang umeboshi kan masih bisa diterima asin-asem. Ini bukan ke asem tapi ke asin yang parah banget. Gila sih kalo ada yang bisa makan ini. Ini tuh kayak lagi ngegadoin ikan teri jambal. Yang langsung dari laut gitu. Yang belum diapapain udah diasinin gitu. Atau langsung lo makan tanpa lo cuci. Asin banget cuy! Gila tuh ya! Acar berikutnya ini small chunk. Sini brainstorm. Gak kelihatan guys ini tuh buah apa. Kalo dari tadi tuh kan kelihatan ya ini buahnya bertekstur gitu. Nah ini tuh kayak jam. Aduh ini udah dibuka belum sih? Mati banget. Kayak buang bombay ya? Buang bombay di fermentasiin bukan sih? Ini namanya hape. Kayak lo tuh gak sih bau orang tua yang suka keringetan gitu? Ada nih ekstrak-ekstraknya. Aduh gak bisa nih, gak bisa masukin ke mulut. Aduh.. Boleh gak sih skip yang ini aja? Kayak gak masuk nih di mulut gue. Gue makannya gak pake napas oke? Kalo di mulut sih rasanya ada manis-manisnya gitu guys. Kayak manis caramelized. Ada asemnya dikit banget tapi dia ada manisnya not too bad deh. Enak. Sumpah enak. Tapi kayak lo gak bisa makan sendirian sih ini kayak harus dicocol kentang goreng. Atau pisang goreng gitu ya. Udah deg-degan dulu ternyata tidak menakutkan itu. Selanjutnya ini adalah cocktail onion. Crispy zesty whole pearl onion. Kayak bawang putih ya. Terlihat seperti. Wanginya gila nih. Kayak wangi bau ketek. Nah bawangnya kayak gini nih. Kita comot aja guys. Cantik ya. Kalo di sini tuh kayak buah yang tidak berdosa gitu. Kelengkeng, leci, ya kan? Baunya sih, sorry banget nih. Yaudah kita langsung cobain ya. Minekinan! Aku takut, 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 takut. Loleh, lololeh, lololeh, lololeh! Gue kadang-kadang bertanya ya. Kenapa sih gue harus makan kayak beginian? Buat apa gitu fungsinya? No, sumpah lo harus gue tutup rapet-rapet. Bingung gitu. Kalo ini dijual. Tapi sih yang beli beneran dimakan. Makan gimana? Pakai apa? Lo makan sendirian tuh bang putih. Hah? Lanjut, kita cobain yang.. Oh, ada biji-biji ketumbarnya, Shay! Tuh, lihat gak sih? Ini kayak mirip ya sama yang ini? Ya gak sih? Sama si Dills ini. Cuman ini kayak versi lebih mini-nya nih. Oh, kita cobain biar terkocok-kocok. Tuh, mirip banget. Sumpah sama banget. Tapi ini versi kecil aja, guys. Hmm, cara di otak gue bakalan sama. Rasanya sama yang gede ini. Ternyata enggak. Ini rasanya kayak kegigit ketumbar, lo tau gak sih? Rasanya kayak apa? Pedes-pedes gitu. Kayak tadi kebetul-kebetul beneran kegit sama gue. Kalo gak ada ketumbar mungkin rasanya akan mirip sama ini. Tapi ternyata tidak gitu. Ada pedesnya tuh yang pedes nyakitin lo. Namaste. Lanjut! Terakhir nih sayang! Hot Chili Peppers! Ihhh! Eh bener nggak nih cabai? Tapi kayak cabainya tuh kurang meyakinkan gitu. Kayak cabai, warnanya tapi kuning. Uh, gila, gila, gila. Baunya pedes banget. Bener-bener pedes cabai gitu loh. Uh, takut deh. Warah kuning lagi. Rasaan gue mulai enak. Mana gede banget lagi tuh. Pahit pedes, paham gak sih? Ini wangi, pahit, pedes tuh. Yaudah, langsung cobain aja. Minakinan! Gila, gila, pedes banget! Kayak barusan gue tiba-tiba nyampe neraka sampai 5 lo tau gak sih? Pedes banget cuy! Liat cuy, dalemnya cuy. Wah, pedes banget cuy. Kaget sih, gak expect kayak gitu. Karena kan yang namanya cabai rawit pedes tapi ini gila banget. Lo sakit jiwa loh, pedes, mampus, ugal-ugalan. Asem juga, kayak gak bisa gue menikmati makanan ini. Oke, dari 10 acar yang udah gue cobain jelas. Ini favorit gue, 1,2,3,4. Dari sini mulai kesini rasanya udah mulai aneh banget. Yang paling gue suka sih, capes ya. Hmmmm, ini my favorite-favorite acar. Gue bisa ngegaduhin ini sendirian. Satu kaleng nih gue bisa ngegaduhin. Dan gue kaget sih, ternyata gue juga suka sama si kolmera ini. Kalo ini udah jelas, gue juga suka. Apalagi kalo pake nachos. Yang deal ini enakan yang gedenya guys. Yang gue gak suka, oke gila. Yang cabai, bawang putih, sama siplom ini. Asing banget, parah. Ini boketek parah. Ini kayak di muka lo ada ketek orang terus lo senyot deh tuh. Nah ini gak bisa banget dimakan. Gak bisa aneh. Pedesnya parah banget. Oke guys, itu dia tadi video cobain semua acar yang ada di supermarket. Abis ini kira-kira bakalan cobain apalagi ya? Comment di bawah deh. Once again thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye 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 bye! Sub indo by broth3rmax